Nachwa Sihab tak habis pikir. Wawancara kursi kosong untuk sindir Men Kesterawan berujung laporan ke Polda Metro Jaya. Belakangan ini, sosok Nachwa Sihab tengah ramai diperbincangkan publik. Beberapa waktu lalu, Nachwa Sihab menunjukkan aksinya mewawancarai kursi kosong yang harusnya diduduki oleh Men Kesterawan. Ya, kala itu Nachwa Sihab berniat untuk mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ke program yang ia pandu, yaitu Mata Nachwa. Rencananya, Terawan akan diwawancarai Nachwa seputar penanganan COVID-19. Namun sayang, undangan diskusi yang telah ia kirimkan berkali-kali tak kunjung mendapat jawaban. Tak kehabisan cara, Putri Muhammad Quraish Sihab tersebut baru-baru ini akhirnya memberikan undangan terbuka kepada Sang Menteri. Nachwa bahkan sampai melakukan aksi dengan mewawancarai kursi kosong seolah menyindir Sang Menteri yang belum juga menjawab undangannya. Karena perbuatannya itu, kini Nachwa Sihab akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh tim relawan Jokowi Bersatu. Laporan ini terkait dengan wawancara presenter Mata Nachwa itu dengan kursi kosong yang dianggap ada sosok main kesterawan Agus Putranto. Melansir dari Tribun Kaltim, ketua tim relawan Jokowi Bersatu yaitu Sylvia Devi Sombarto saat dihubungi Warta Kota Senin 5 Oktober 2020 sore membenarkan pihaknya akan melaporkan Nachwa ke Polda Metro Jaya terkait wawancara kursi kosong yang dilakukannya. Ia mengatakan jika pelaporan dilakukan karena secara tidak langsung, Nachwa Sihab sudah mendiskreditkan Presiden Jokowi melalui pembantunya Menteri Kesehatan Terawan, kata Sylvia. Menanggapi dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Nachwa Sihab nampaknya langsung turun tangan menanggapi hal tersebut. Bahkan, ia belum mengetahui kenapa dirinya bisa dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Hal itu ia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya at Nachwa Sihab pada selasa 6 Oktober 2020. Nachwa Sihab juga tampak membagikan judul berita terkait pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya. Dalam judul artikel tersebut, mengatakan bahwa Nachwa Sihab dilaporkan oleh relawan Jokowi, tetapi ditolak oleh Polda Metro Jaya. Pada keterangan foto, Nachwa Sihab mengatakan baru mengetahui pelaporannya melalui teman-teman media. Bahkan, ia belum mengetahui secara persis mengapa dirinya bisa dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nachwa mengaku, sudah mendengar bahwa laporan tersebut ditolak dan aparat kepolisian menyarankan pelapor membawa perkara laporannya ke Dewan Pers. Kendati demikian, ia mengaku siap jika sewaktu-waktu diperlukan untuk dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa video tersebut dibuat hanya untuk mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi COVID-19. Namun, Nachwa juga tidak mengharuskan pejabat. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk memberi penjelasan di acara mata Nachwa. Sehingga, faktor-faktor itu yang mendorong Nachwa Sihab untuk membuat aksi semacam itu. Bahkan, ia tampak memberikan saran untuk pemerintah agar menyediakan ruang diskusi dan mengawasi kebijakan publik. Menurutnya, aksi monolognya dengan kursi kosong itu memang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Akan tetapi, aksi seperti itu sudah lazim dilakukan di negara dengan sejarah kemerdekaan pers yang panjang. Salah satu contohnya di Amerika. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid.